Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama bapak dalam daring mikrobiologi kesehatan kali ini kita memasuki pertemuan kelima kita akan bahas materi selanjutnya mengenai bakteri jadi bapak harap buat pertemuan kali ini kalian disimak baik-baik kalau kalian tidak memahami materi ini kedepannya akan susah karena materi mikrobiologi itu akan nyambung dari awal sampai akhir apalagi kalian sebagai analis akan mengerjakan sampel sampel itu tentunya sampel pasien yang berhubungan dengan bakteri oke mari kita mulai kita mulai dari awal ya ini powerpoint bapak sudah bikin sedemikian rupa dirangkum se efektif mungkin biar kalian lebih memahami mengenai bakteriologi oke kita mulai definisi bakteriologi itu berasal dari bahasa latin ya bakteria yaitu kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel dan logos artinya ilmu bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri struktur anatomi sel bakteri cara kerja sel bakteri interaksi sel bakteri dan pengaruh bakteri terhadap lingkungan yang akan kita prioritaskan mikrobiologi apalagi bakteriologi ini adalah bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia yang tentunya sebagai analis kita akan melakukan pemeriksaan terhadap bakteri-bakteri tersebut jadi sebagai analis kalian tidak hanya mengerjakan sampel mengeluarkan hasil tetapi harus paham dari mana awal bakteri tersebut dari mana asal bakteri tersebut dan bagaimana bakteri tersebut bisa menimbulkan penyakit nah bakteri itu sendiri merupakan makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop mikroorganisme paling banyak di muka bumi oke kita bahas dulu ini bakteri itu sebetulnya ada di mana-mana di permukaan kulit di dalam tenggorokan di mulut di meja di uang ya di barang-barang yang ada di dalam rumah bahkan di dalam tanah pun ini ada bakteri cuman bakteri itu ada yang patogen ada yang non-patogen patogennya itu yang menimbulkan penyakit sedangkan yang tidak patogen itu tidak menimbulkan penyakit bahkan bakteri tersebut ada di dalam tubuh manusia atau di permukaan kulit manusia itu tidak menimbulkan penyakit justru membantu metabolisme tubuh ya nah itu disebutnya dengan pluronorma bakteri yang ada di dalam tubuh manusia yang tidak menimbulkan penyakit tapi justru membantu manusia oke nah ini bakteri itu sendiri merupakan organisme uniselular ya tidak memiliki membran inti kemarin sudah kita bahas itu prokaryotik tidak memiliki kloropil memiliki DNA tetapi tidak terlokalisasi dalam nukles nah ukuran bakteri nah kalau bakteri kan dilihatnya dengan mikroskop cahaya nah ini untuk mengukur bakteri digunakan ukuran khusus yaitu mikron meter nah ini lambangnya mikron seperti ini 1 mikron meter itu sama dengan 0,001 milimeter ya ukuran tubuh baragam dari yang berukuran 0,12 mikron meter sampai terbesar ini sampai 200 mikron meter ya ukuran bakteri yang biasa diperiksa di lab umumnya 0,15 mikron sampai dengan 1,5 mikron lebar dan 1 mikron mikron meter sampai dengan 5 mikron meter panjangnya bentuk bakteri juga beraneka ragam ya oke kita lihat dulu ini adalah gambar bakteri ya kita lihat dari bagian terluarnya dulu ini ada kapsul ya nah ini dinding selnya selain dinding sel ada membran plasma atau membran sel disini ada sitoplasma nah ini sitoplasma ini ribosomnya ini dna ada disini ya nanti kita akan bahas satu per satu kita mulai dari inti sel ya ini nukles tidak memiliki membran inti jadi kalau yang eukaryotik itu di intinya ada membran intinya disini ya terdapat benang dna atau kromosom nah mungkin kalian sudah pernah belajar dari mulai SMP juga dna dan rna ya itu pembawa atau meteri genetik pembawa sifat yang kedua adalah sitoplasma atau disebut juga dengan cairan sel tempat berlangsungnya reaksi metabolik tidak memiliki mitokondria dan juga tidak memiliki kloroplas nah yang selanjutnya adalah membran plasma yang ini ya atau disebut juga dengan membran sel yaitu membran yang menyelubungi sitoplasma jadi cairan sel ini dibungkus dengan membran sel terdiri dari pospolipid dan protein bersifat semipermeable untuk mengatur keluar masuk jad ke dalam sel oke lanjut lagi nah tadi ya setelah membran plasma itu dilapisi lagi dengan dinding sel merupakan lapisan kaku yang memberi bentuk sel bakteri biasanya bentuknya macam-macam ada yang bulat ada yang batang atau basil ada yang spiral nah ini dari dinding selnya yang memberi bentuk sel pada bakteri terdiri dari lapisan peptidoglican terletak di bawah kapsul berarti kan ini ada tiga lapis ya yang pertama membran sel dinding sel terus ada lagi yang namanya kapsul nah yang selanjutnya adalah ribosom nah ini ribosom organel yang tersebar di sitoplasma terdiri atas protein dan RRA tempat sintesis protein nah ini plagel alat gerak bakteri struktur seperti rambut mencuat menembus dinding sel bermula dari tubuh dasar nah ini buat plagel itu ada empat macam ya ada monotrik ada lopotrik ampitrik dan peritrik kalau monotrik itu nah ini kalau monotrik kita ulang kalau monotrik itu tunggal di salah satu ujung ya sedangkan lopotrik itu lebih dari satu plagel di salah satu ujung nah ini berarti lopotrik itu ada lebih dari satu plagelnya di ujung kalau ampitrik itu satu atau lebih di kedua ujung sedangkan peritrik itu ada di seluruh badan nah ini contohnya adalah yang peritrik ada di seluruh badan plagelnya yang selanjutnya adalah kapsul yaitu lapisan mukus atau lendir kental yang membungkus sel berfungsi melindungi sel terhadap faktor lingkungan yang merugikan dan juga sebagai cadangan makanan nah ini pilih yaitu nah ini pilih itu bisa dilihat ya ada di seluruh tubuh bakteri nah seperti ini beda dengan plagel kalau plagel itu sebagai alat gerak bakteri panjang kalau ini ada di seluruh badan bakteri ya rambut pendek dan keras di sekeliling badan sel bakteri nah ini perannya adalah dalam adesi penempelan bakteri dengan sel tubuh hospes atau antara bakteri dengan bakteri yang lain dalam reproduksi pintu gerbang bagi maksudnya bahan genetik selama konjugasi nah ini konjugasi itu adalah reproduksi secara seksual nanti kita akan bahas yang selanjutnya mesosom nah ini gambarnya seperti ini terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan fungsinya sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut yang terakhir ini adalah endospora hanya beberapa gergenus bakteri yang mampu membentuk endospora merupakan stadium istirahat dari sel nah ini buat endospora jadi tidak semua bakteri punya ini hanya beberapa saja kita lihat gambarnya nah kalau bakteri yang mempunyai endospora itu mempunyai lapisan lagi jadi dilapisi lagi oleh namanya yang lapisan endospora gambarnya bapak lupa cantuminnya nah ini struktur dalam bakteri bapak dipilah dan dipilih yaitu terdiri dari membran plasma atau sel mesosom sitoplasma ya nukles bapak ini lupa dua kali sitoplasma struktur struktur luar bakteri dinding sel kapsul plagel pili dan endospora morpologi bakteri nah ini bentuk-bentuk bakteri ada tiga macam yang pertama itu bentuk batang disebutnya dengan basil kalau bahasa inggris namanya bacil pakai C bentuk bulat atau kokus kalau bahasa inggris inggris nulisnya C pakai C double C kokus dan bentuk spiral kita lihat nah ini bentuk-bentuk bakteri basil atau batang bakteri bentuk batang dikenal sebagai basil dari kata basilus yang berarti batang nah dapat dibedakan monobasil diplobasil dan streptobasil ya kalau monobasil ini satu dari kata mono artinya satu sedangkan diplo itu artinya dua berpasangan berarti dua bakteri bersatu seperti ini sedangkan streptobasil adalah bakteri yang bergandengan membentuk rantai jumlahnya bisa 4, 5, 6, 7, 8 tergantung bakterinya nah ini contohnya seperti ini monobasil diplobasil dan streptobasil selanjutnya bentuk-bentuk bakteri kokus atau bulat nah ini bulatnya kalau di Indonesia kan nulisnya kokus kalau bahasa Inggris bisa juga pakai C kokus tapi gak apa-apa karena kita belajarnya pakai bahasa Indonesia kita pakai kokus yang seperti ini kata kokusnya nah ini monokokus artinya satu juga berarti sendiri sendiri satu sel bakteri sedangkan diplokokus ini ada dua bakteri bergandengan atau berpasangan lanjut lagi nah lanjut lagi ini streptokokus kalau streptokokus itu bakteri membentuk rantai misalnya jumlahnya bisa 4 5, 6, 7, 8 lalu tetrakokus nah ini kalau diplok kan berpasangan kalau ini berpasangan juga tapi jumlahnya 4 membentuk persegi ya namanya tetrakokus kalau staphylococcus ini bakteri membentuk seperti anggus anggur maaf-maaf membentuk kelompok-kelompok seperti anggur namanya staphylococcus sedangkan sarkina ini bakteri kokus membentuk kelompok seperti kubus atau seperti balok nah ini bentuknya seperti ini selanjutnya nah ini bentuk spiral yaitu golongan bakteri yang bentuknya kasar dan kaku nah ini spiral contohnya spirilium kalau fibrio ini berbentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tidak sempurna contohnya fibrio kolera sedangkan yang satu lagi adalah spiroseta nah ini bedanya kalau ini kaku ini kaku kalau ini elastis dan fleksibel kalau spiroseta nah ini contoh mikroskopis bakteri kita lihat ini ada tetrakokus ini diplococcus ini diplococcus juga nah ini lihat ini macam-macam tetra juga nah ini sarkina ini stapilococcus ini stapilococcus nah ini bisa dilihat ya nah ini juga ini kelompok stapiloccus nah ini stapiloccus ini kelompok stapilococcus ini diplococcus jadi gampang dilihatnya ya lanjut nah ini bentuk sarkina seperti ini membentuk kubus atau balok ya nah ini bentuknya seperti ini kalau yang ini basil ini monobasil nah ini diplobasil nah ini basil juga diplobasil diplobasil ini monobasil kalau yang streptobasil itu berantai memanjang kalau yang streptobasil faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri diantaranya suhu pH atau derajat keasaman katanya dari potensial hidrogen konsentrasi garam sumber nutrisi jad sisa metabolisme dan jad kimia yang ada di dalam media oke kita lanjut ya karena ini videonya maksimal 15 menit jadi kepotong mohon maaf kita lanjut ya ini fase pertumbuhan bakteri ada 4 fase kita lihat tabelnya nah ini ada lag fase ada log fase atau fase eksponensial fase stasioner dan fase kematian nah ini biasanya fase lagi itu dimulai dari 1 jam sampai beberapa jam nah ini dalam biasanya dalam 12 jam itu udah mulai fase eksponensial nah dan dalam waktu biasanya lebih dari 244 jam itu udah tumbuh bakteri nah nanti fase stasioner ini biasanya 3 sampai 4 harian lalu hari kelimanya biasanya bakteri udah pada mati makanya tapi tergantung jenis bakterinya juga ada yang tiap jenis bakteri ini berbeda-beda pasalnya kita bahas satu persatu dari mulai fase adaptasi atau lagi fase merupakan periode penyesuaian bakteri terhadap lingkungan terjadi dalam waktu 1 jam sampai beberapa jam bahkan hari tergantung jenis biakan dan nutrisi pada media lamanya bermacam-macam belum ada pertumbuhan populasi tetapi metabolisme sel bakteri meningkat ukuran bakteri juga mulai meningkat yang kedua adalah fase pertumbuhan atau log fase lognya itu dari kata logaritma fase atau disebut juga dengan fase eksponensial yaitu periode pertumbuhan yang cepat teramati ciri-ciri khas sel yang aktif sel membelah dan meningkat seiring pertambahannya waktu jadi sel tumbuh seiring dengan waktu makanya disebut dengan fase logaritma yang ketiga adalah fase stasioner atau disebut fase seimbang suatu keadaan dimana laju pertumbuhan dan laju kematian itu seimbang yang terakhir itu adalah fase kematian atau dead fase yaitu laju kematian melampaui laju pertumbuhan nah disini jumlah bakteri menurun koloni-koloni bakterinya sudah mulai mengering diakibatkan karena habisnya nutrisi dan cairan pada media nah ini sekarang kita bahas yang paling penting mungkin selama ini kalian tahu bahwa perkembang biakan bakteri atau reproduksi bakteri hanya dengan membelah diri saja ternyata tidak seperti itu perkembang biakan bakteri atau reproduksi bakteri itu ada dua yang pertama secara aseksual dan seksual kalau kalian dengar kata aseksual berarti ini ada tanpa adanya hubungan seksual reproduksi secara aseksual dengan cara membelah diri membelah dirinya dari mulai dua empat delapan seperti itu dengan pembelahan binar yang selanjutnya ini reproduksi seksual dengan cara rekombinasi DNA bakteri dengan bakteri lain melakukan pertukaran materi genetik nah ini ada tiga cara rekombinasi DNA yang pertama itu adalah transformasi yaitu pemindahan sedikit materi genetik sedangkan yang kedua itu transduksi yaitu pemindahan sedikit materi genetik menggunakan perantara bakteriopage yang ketiga adalah konjugasi yaitu pemindahan sedikit materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk jembatan di antara dua sel bakteri nah ini buat tugasnya di buku laporan buat dari kali ini cari 10 bakteri yang merugikan dan 10 bakteri yang menguntungkan untuk manusia cari contoh bakteri monokokus contohnya minimal 2 diplokokus contohnya tetrakokus statilokokus streptokokus dan sarkina cari contoh juga bakteri monobasil diplobasil streptobasil misalnya kalau diplobasil mycobacterium tuberculosis misal dan lalu contoh bakteri spiral tadi ada tiga kan kasih contohnya saja buat kalian nanti ini dikerjakannya di buku laporan nanti akan bapak nilai buku laporannya ketika masuk mudah-mudahan itu september ada kabar baik ya kita sudah bisa belajar secara tetap muka langsung oke mungkin dari kali ini cukup sekian kalau ada pertanyaan boleh komen di edmodo ya nanti bapak akan jawab langsung di edmodonya buat nilai ulangan nanti bapak akan share nilai ulangannya karena belum direkap karena absennya ini masih belum ada mungkin dari kali ini segitu saja terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati